Polisi menangkap bos tambang batu bara, Bobby Chandra, dalam kasus tindak pidana ilegal mining yang merunggikan negara sebesar 550 miliar lebih. Penangkapan dilakukan pada Jumat 11 Oktober di sebuah apartemen di Jakarta. Dari hasil penangkapan, polisi menyita aset milik Bobby berupa 3 rumah, 5 mobil mewah, dan sejumlah motorsport dengan total nilai aset sebesar 13 miliar rupiah. Operasi penindakan terhadap tambang ilegal ini dilakukan sejak Agustus lalu. Kini, Bobby terancam hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia